Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Baru Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Salam jumpa kembali kita bertemu pada kesempatan Insab ini Mari kita membuka hati untuk menanggapi sabda tuntungan Tuhan bagi kita untuk hari ini dan selanjutnya Kita wali dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Doh Lutus, Amin Kita sambut Injil Santo Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15 Saya baca tiga ayat pertama Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kosta, usirlah setan-setan Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kalian membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perutusan para murid sungguh luar biasa ya Karena para murid juga diutus dan diberi kuasa oleh Tuhan Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kosta, usirlah setan-setan Tuhan memberi perintah, sekaligus Tuhan juga memberi kekuatan Kekuatan spiritual kepada murid-muridnya Ya tembu ini hal yang sungguh luar biasa ya Sungguh luar biasa Dan Tidak berarti bahwa orang yang diutus, murid-murid Tuhan yang diutus itu sudah sempurna Mereka tetap manusia biasa dengan sisi kuat dan sisi lemahnya Maka otoritas yang luar biasa itu harus kita hayati Harus dihayati dengan dan di dalam semangat terendam hati Kesederhanaan yang dilukiskan tadi Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kalian membawa pegal dalam perjalanan dan seterusnya Ya emas, perak dan sebagainya Ada katanya dengan laman status yang mungkin juga lalu bisa memambah mereka Apa ya, menambah kebanggaan diri dan sebagainya Tapi para murid diminta untuk rendah hati Sabda Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian Bahwa kita adalah musafir Kita adalah pejiarah di dunia ini Kita adalah musafir yang sedang berjalan Sedang berjiarah Sedang berjalan menuju kerajaan alat Jangan kita merasa sudah mapan Itulah nasihat Tuhan ya Janganlah kita merasa sudah mapan Maka pelayanan kita Ya juga pelayanan yang kita laksan di dalam gereja Bersifat membebaskan Membebaskan kita dari hal-hal yang mengrosotkan Seperti tadi juga Tuhan juga mengatakan Sembukanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Lahirkanlah orang kusta Itulah karya-karya yang membebaskan ya Karya-karya yang memang membebaskan Dan karya-karya pelayanan kita adalah juga bersifat membebaskan Pelayanan gereja bersifat membebaskan Yang membebaskan dari hal-hal yang memerosotkan hidup Misalnya seperti penyakit ya Seperti penyakit Membebaskan kita dari hal-hal yang mematikan Ya seperti kebencian yang mematikan Ketidakjujuran Ya kemesuman ya di masyarakat juga banyak kemesuman ya Macam-macam kemesuman Dan aneka bentuk egoisme yang lain Pelayanan dan pejianan kita selalu Mengandalkan roh kudus Sang penasihat Yang menuntun hati kita Sehingga kabar gembira Sungguh membentuk budi dan hati kita Bapak ibu dan saudari yang terkasih Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ya Kita adalah orang-orang yang mau dipanggil Tuhan Ya marilah kita hayati Panggilan kita itu sebagai utusan Tuhan Yang kita melayani dengan rendah hati Dan kita selalu menyadari Walaupun kita pelayan Tapi kita bukanlah orang yang sudah baik Kita bukanlah orang yang sudah mapan Kita bukanlah orang yang sudah Sempurna Dan kita memang tidak akan sampai pada kesempurnaan Kita adalah berjiarah di dunia ini Maka sebagai pelayan kita sudah tetap menyadari Saya sekaligus adalah berjiarah Yang tiada henti-henti Membuka hati bagi tuntunan Tuhan Membuka hati bagi kasih Tuhan Untuk diri kita sendiri Tapi nanti juga untuk orang lain Semoga Bapak Ibu Saudara saya yang terkasih Kehadiran kita di dalam keluarga Di dalam gereja Di dalam masyarakat Kita hadir sebagai pelayan-pelayan yang rendah hati Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kita kiri permulaan kita Kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama Rokmu Diberkatilah saudara-saudari Keluarga Karya-karya dan usaha-usaha Anda Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih Selamat berkarya dan Tuhan memberkati Amin Terima kasih